Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama saya Ija The Brand Dan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi politik Sebelum kita membahas ini lebih lanjut Jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini Agar saya tetap bersemangat membuat konten-konten bermanfaat seperti ini Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu Kamu pasti sering mendengar kata struktur politik Tetapi banyak juga orang yang belum mengetahui secara dalam apa itu struktur politik Struktur politik adalah komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya Atau secara fungsional bisa kita artikan sebagai Pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik Dengan adanya struktur politik di dalam suatu negara Dapat menggambarkan susunan Kekuasaan di dalam negara tersebut Jadi sangat penting sekali bahwa dalam suatu negara harus memiliki struktur politik Terus bagaimana dengan struktur politik di Indonesia ya? Struktur politik di Indonesia itu tercatat dan tersusun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Serta peraturan-peraturan yang menanganinya Yang secara garis besar terdiri dari supra struktur dan infra struktur politik Ingat ada dua supra dan infra Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik terdapat beberapa kategori Seperti kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan sebagainya Sekarang kita masuk ke lembaga politik yang ada di Indonesia Salah satu instrumen terpenting dalam demokrasi adalah lembaga-lembaga politik Yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas politik Lembaga-lembaga politik tersebut merupakan lembaga perwakilan Yang merupa lembaga-lembaga demokrasi yang sudah dikenal umum Seperti partai-partai politik, lembaga pemilihan umum Suatu pemerintahan sipil, adanya Dewan Perwakilan Rakyat Tegaknya sistem peradilan yang otonom dan bekerjanya suatu lembaga pers Yang mempunyai kebebasan mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat Koordinasi di antara lembaga-lembaga politik ini diatur menurut dua asas utama Yaitu adanya otonomi tiap lembaga yang menjamin terbebasnya suatu lembaga dari intervensi lembaga lain Dan yang kedua, kehadiran dan kinerja semua lembaga politik itu harus mencerminkan perimbangan kekuasaan di antara tiga pihak Tiga pihaknya yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang Legislatif sebagai pembuat undang-undang Dan yang ketiga, yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang Jadi ada tiga pihak yang menjadi perimbangan kekuasaan tadi Perlu diingat ya, kalau bisa dicatat supaya tidak lupa Baik, kita akan membahas satu-satu dari tiga lembaga tadi Ada eksekutif, legislatif, dan indikatif Yang pertama, eksekutif Badan eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan hukum Secara de facto, dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif yang biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden berserta menteri-menterinya Fungsi-fungsi dari lembaga eksekutif ini adalah Menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain Yang kedua, melaksanakan undang-undang Yang ketiga, mempertahankan negara dari ancaman eksternal maupun internal Yang keempat, memberikan gerasi ataupun amnesti Yang kelima, menetapkan peraturan atau ketetapan sebagai pengganti undang-undang Tetapi dengan syarat persetujuan MPR ataupun DPR Yang keenam, mengangkat pejabat-pejabat negara Yang ketujuh, membuat instrumen perundang-undangan atau undang-undang kecil Kedelapan, menyusun pembangunan infrastruktur Itu tadi fungsi dan pengertian dari badan eksekutif Untuk selanjutnya, kalian bisa cari referensi lain banyak sekali di internet Ataupun yang paling penting, kalian mencarinya harus dari jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya Atau bahasa lainnya saya katakan jurnal SOHI Sekarang kita masuk ke badan legislatif Seperti yang kita tahu bahwa badan legislatif adalah badan deliberatif pemerintah Yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum Legislatif dikenal pula dengan nama seperti parlemen, kongres, dan assembly nasional Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif Anggota legislatif biasanya tergabung dalam parlemen Yang umumnya memegang kendali pemerintahan Dalam sistem presiden, legislasi adalah cabang pemerintahan yang sama Bebas dan eksekutif Secara umum, fungsi badan legislatif adalah sebagai berikut Sebagai pemegang kekuasaan rakyat Dimana setelah terjadinya amandemen Kedudukannya sebagai lembaga tertinggi Diubah menjadi lembaga tinggi negara Meski demikian, lembaga legislatif ini tetap membawahi kedudukan presiden Sehingga presiden bertanggung jawab kepadanya sebagai badan yang menjadi wadah kedaulatan rakyat Fungsi lainnya adalah membuat undang-undang Seperti dalam penetapan UUD dan GBHN Serta dapat pula mengubah undang-undang tersebut Yang ketiga, membuat keputusan ataupun ketetapan di luar Yang telah diatur oleh undang-undang dasar Misalnya, memberhentikan presiden apabila dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya Sesuai dengan keinginan rakyat Itu fungsi utama dari legislatif Selanjutnya, kita akan masuk ke badan yudikatif Yudikatif merupakan badan yang bertanggung jawab Mengadili dan mengawasi pelaksanaan undang-undang Badan ini juga dikenal sebagai badan perundangan yang dijabat oleh para hakim atau penegak hukum Anggota lembaga yudikatif biasanya diangkat oleh kepala negara masing-masing Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah kehakiman Dan bekerjasama dengan pihak wewenang, terutama polisi dan aparat keamanan dalam menegakkan undang-undang Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan lembaga kehakiman Kekuasaan tertinggi dalam lembaga ini dipegang oleh mahkamah agung Atau yang dikenal dengan MA MA ini mempunyai wewenang untuk mengadakan peradilan Baik kepada lembaga eksekutif ataupun legislatif Fungsi dari badan legislatif ini adalah Mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan eksekutif dan legislatif Sehingga kedua badan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar Misalnya jika terjadi penggelapan uang oleh presiden maupun anggota MPR ataupun DPR Maka yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili Bahkan menetapkan hukuman tras kasus tersebut adalah lembaga yudikatif Ada juga lembaga-lembaga lain yang ikut mendukung dalam struktur politik ini Biasanya ia tidak hanya mendukung tapi juga menyempurnakan dari struktur politik Apa itu? Yaitu partai politik, polisi, tentara, lembaga sosial masyarakat, dan lain sebagainya Partai politik dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik Kaligus menjadi kontrol sosial bagi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah Sedangkan polisi dan tentara dibentuk sebagai aparat yang bertugas mengamankan kerja lembaga-lembaga politik Dan memaksakan ketundukan warga kepada hukum yang berlaku Di sini aparat keamanan diberikan hak untuk melakukan pemaksaan Serta menggunakan kekerasan Yang gunanya agar masyarakat bisa menjalankan dan tertib dalam aturan hukum Kita masuk di bagian fungsi dari politik Lembaga politik mempunyai tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh Prof. Almond Sebagai berikut Yang pertama, sosialisasi politik Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk Atau dengan kata lain, melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politiknya Administrasi dan yudisial tertentu Yang kedua, rekrutmen politik Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan Melalui penampilan dalam media komunikasi Menjadi anggota organisasi Mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, didikan, dan bahkan ujian Yang ketiga, komunikasi politik Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat Dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik Ketiga fungsi tadi tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi negara Akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerjanya sistem politik Terakhir dan sebagai rangkuman dari fungsi struktur politik tersebut Kita mengetahui bagaimana tugas negara dalam hal ini menjalankan fungsi dan struktur politiknya Tugas negara tersebut mencakup melakukan kegiatan pemerintahan dalam negeri Yang meliputi pemerintahan umum atau L-Jemain-Based Tour Pelaksanaan kewanangannya dikoordinasikan oleh mendagri Dan dapat dilimpahkan ke pemerintahan daerah Yang kedua, mengadakan hubungan diplomatik Perjanjian internasional serta Departemen Luar Negeri Yang ketiga, kebijaksanaan, pertahanan, dan keamanan Yang keempat, yudisial, gerasi, aborisi, rehabilitasi, amnesti, dan lain sebagainya Yang kelima, kegiatan pengembangan IPTEC Yang keenam, melakukan kegiatan pemerintahan dalam bidang teknis Dan dalam bentuk pemberian pelayanan umum keliharaan kepada vital warga masyarakat Yang menjadi bidang tanggung jawab lembaga-lembaga Departemen maupun non-departemen Dan yang ketujuh, pembinaan, administrasi, negara, dan lain sebagainya Yaitulah tadi pengertian dan penjelasan rangkuman dari struktur dan fungsi politik Semoga kalian dapat memahaminya Dan jika ada pertanyaan, komentar, atau masukan, kritik, dan saran Silahkan layangkan di kolom komentar Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya Kita ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb